Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Ya tema ibadah kita sore hari ini dicari Ya di dalam kehidupan kita ada begitu banyak pencarian demi pencarian Di dalam perjalanan setiap kehidupan kita Masing-masing setiap kita ya mungkin berbeda Tetapi satu hal sore hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan cari Coba kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat Yohanes pasal yang keempat kita lihat yang ke-23 dan yang ke-24 Firman Tuhan berkata seperti ini Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Ayat 24 Alah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Perhatikan ayat yang ke-23 kalimat yang terakhir dimana Firman Tuhan berkata Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Saudara Allah tidak mencari akan penyembahan Jangan pernah Anda kecil hati Mungkin suara Anda tidak semerdu rekan Anda Suara Anda mungkin tidak semerdu akan rekan-rekan kita yang ada di depan Tapi satu hal saya ingin setiap kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mencari penyembahan Tetapi dia cari akan pribadi Yaitu penyembah-penyembahnya Anda dan saya Saudara untuk menjadi penyembah kita tidak harus untuk suara kita merdu Menjadi seorang penyembah tidak harus Anda punya begitu banyak talenta Tapi sebagaimana Alkitab kita menjelaskan Bahwa Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Ayat ini dengan jelas menjelaskan akan kerinduan daripada hati Tuhan Untuk dia menghendaki, untuk dia menemukan, dia mencari akan pribadi Yaitu penyembah Nah ketika Tuhan mencari seorang penyembah Hal yang menarik Alkitab kita menjelaskan di ayat ini Dimana tidak memakai kata Allah Tapi dikatakan Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Tidak dikatakan Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian Dengan jelas kita tahu Dan kita bisa menangkap satu pesan kerinduan akan hati Tuhan Ini memberikan sebuah pengertian makna daripada penyembahan itu sendiri Penyembahan itu harus lahir daripada sebuah hubungan Penyembahan itu harus lahir daripada sebuah persekutuan Dan digambarkan oleh Alkitab kita sebagai hubungan Antara Bapak dan anak Atau anak dengan Bapak Kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang penyembah Kalau kita bukan seorang pribadi Dia memiliki hubungan Persekutuan kedekatan keintiman Seolah hubungan keintiman Persekutuan Bapak dengan anak-anak dengan Bapak Tidak pernah ditentukan oleh usia Berapapun usia Anda hari ini Anda bisa berkata hari ini aku memiliki Tuhan percayakan berapa orang cucu-cucu Aku sudah seorang kakek, aku seorang nenek Atau Anda hari ini berkata aku seorang ayah Atau Anda hari ini berkata aku seorang anak Berapapun usia Anda dari generasi apapun hari ini Saya ingin tekankan Kita pernah menjadi seorang anak Dan kita memiliki Bapak jasmani dalam kehidupan kita Sehingga setiap kita itu mengerti Arti keintiman, kedekatan, hubungan Sebagaimana Tuhan cari Yaitu penyembah Penyembah Bapak menghendaki penyembah Penyembah demikian Mengapa dikatakan Bapak yang berinisiatif mencari Soalnya kita berbicara tentang penyembahan Maka tidak akan pernah bisa dilepaskan Dari yang namanya satu pribadi yang bernama Lucifer Lucifer itu adalah pemimpin malaikat pujian di sorga Saudara Saudara Al kita menjelaskan bahwa Lucifer Dia adalah seorang pemimpin malaikat pujian di sorga Seluruh bagian tubuhnya itu Dari seluruh alat musik Dimana ketika dia bergerak itu mengelahirkan Akan alunan nada begitu merdu penyembahan kepada Tuhan Dan saudara Al kita menjelaskan pribadi Yang bernama Lucifer Ia adalah pemimpin pujian Satu kali dia jatuh Kita akan lihat Yesaya 14 Saya ingin teguhkan Dengan firman Tuhan ini Yesaya 14 Ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 Wah engkau sudah jatuh dari langit Hai bintang timur Putra Fajar Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu Aku hendak naik ke langit Aku hendak mendirikan tahtaku Mengatasi bintang-bintang Allah Dan aku hendak duduk Di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara Edmund bless Aku hendak menaik mengatasi ketinggian Awan-awan Hendak menyamai yang maha tinggi Surah ayat ini berbicara tentang pribadi Lucifer Surah ketika Lucifer hendak menyamai Tuhan Dia ingin menjadi seperti Tuhan Dia jatuh di dalam dosa Dan Akita berkata dia dibuang ke bumi Surah Lucifer yang sebelumnya adalah seorang Satu pribadi pemimpin pujian di surga Dia sangat mengerti dia tahu akan arti penyembahan Bukan hanya dia tahu akan arti penyembahan Tapi dia tahu dampak daripada sebuah penyembahan Surah kita sendiri pun lihat Dan kita tahu Mungkin hanya sedikit Tapi kita melihat Mengapa ketika worship dinaikan Hadirat Allah turun dan melawat Terjadi pemulihan Terjadi kelepasan Terjadi kesembuhan mucijat Terjadi terobosan Dampak daripada worship Lucifer itu bukan hanya dia tahu arti penyembahan Tapi dia tahu sangat tahu dampak daripada penyembahan Itu sebabnya ketika Alkitab berkata Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Tapi Lucifer berusaha untuk Tuhan tidak pernah menemukan Dan mendapatkan apa yang dia cari Itu penyembah-penyembah Dan cara dia menggagalkan Dihancurkan akan figur Bapak Setiap kita hari ini berapapun usiamu dan dari generasi apapun Engkau pernah menjadi seorang anak Setiap kita punya Bapak Jasmani di dalam kehidupan kita Dan kita tahu Tidak semua Bapak Jasmani Di dunia ini ideal Karena Lucifer hancurkan akan figur Bapak Saudara Tidak semua orang yang tidak dapat menyembah Itu adalah seorang yang hubungan dengan Bapak Jasmaninya Itu rusak Ada orang yang tidak bisa menyembah karena berapa alasan Karena dia tidak tahu Karena dia belum mengalami mengenal Tuhan secara pribadi Tapi kebenarannya seperti ini Orang yang hubungannya dengan Bapak Jasmaninya rusak Pasti akan gagal membangun persekutuan keintiman dengan Bapak di surga Itu sebabnya kenapa kita temukan Ada banyak orang Dia punya kegiatan agama Dia punya aktivitas rohani Tapi dia gagal Tapi dia gagal ketika Tuhan mau bawa dia masuk ke sebuah kedalaman Persekutuan dengan pribadinya Untuk mengenal dan mengalami Tuhan Menemukan dan mengenal akan hati Tuhan Dan dia hidup dengan kasih dan rencana Tuhan Terus setiap kali Tuhan bawa dia masuk lebih dalam Dia berjumpa dengan satu pribadi Bapak di surga Ketika dia mau panggil dia Bapak Maka yang muncul selalu Sebuah perjalanan Yang pernah dia lalui Hubungannya dengan Bapaknya Bapak Jasmaninya Dimana Bapaknya Dengan kata-kata verbal memaki-maki dia dengan kata-kata yang keras Bahkan bukan hanya hinaan Kata-kata kutukan telon dari Bapak Jasmaninya Dia hormati Yang dia kasih Berapa orang mengalami kekerasan secara fisik Bukan hanya secara verbal Sehingga gambaran Bapak Di matanya itu hancur Berapa orang mengalami akan hal tersebut Sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam hidupnya Dan itu terjadi dalam kurun waktu yang begitu panjang Bahkan dia sudah lupa Bahkan berapa Bapaknya Hari ini sudah dipanggil Mungkin dia Mengingatnya secara peristiwa Runtutan sulit Tapi satu kali ketika dia dibawa Tuhan masuk dalam kedalaman keintiman Dan dia berkata Bapak tiba-tiba Alam bawah sadar yang memunculkan Sebuah perjalanan yang muncul begitu rupa Seperti film yang muncul begitu jelas Peristiwa demi peristiwa yang terkubur di alam bawah sadar yang muncul Beberapa orang Tidak pernah Bisa masuk dalam sebuah kedalaman Persekutuan Dengan Bapak Terlalu sulit Tidak memanggil dia Bapak Saudara Setiap kita harus mengalami Yang namanya Pemulihan Hubungan dengan Bapak Cazmani kita Untuk kita ini bisa menjadi seorang worshiper Hari ini Anda memiliki Bapak Cazmani yang tidak ideal Tetapi hari ini Saya berkata Engkau punya Bapak yang sempora Itu Bapak di surga Tidak ada hal yang lain untuk semuanya Mengalami sebuah perubahan kehidupan pemulihan terjadi Dan sebuah titik kilas perjalanan yang baru Itu akan Anda rajin Kecuali satu hal Pengampunan Sama seperti Alkitab berkata Bapak menghendaki Penyembah Penyembah Demikian Ketika Tuhan mencari menghendaki Akan pribadi Yaitu orang percaya Untuk dia mengalami Keintiman Seorang penyembah Tuhan tidak tinggal diam dan berkata Kamu Datang Tapi Tuhan yang mengambil inisiatif Dia tinggalkan surga Dia datang ke dunia Menjadi sama seperti kita Bahkan dia lahir di Palungan Dan dia naik Ke Kolkota Dia mati di Kaisalim Untuk apa? Hanya satu hal Menebus dosa setiap kita Untuk terjadi sebuah pemulihan Melalui pengampunan Hari ini Mungkin engkau punya Bapak yang tidak ideal Tetapi Satu hal Hari ini Sebuah keputusan harus engkau ambil Untuk engkau bisa mengalami Sebuah perubahan Di dalam kehidupanmu Hari ini Mulai dari keputusan Di dalam hidupmu Maka engkau akan melihat Bukan hanya dampaknya Hidupmu mengalami Sebuah perubahan Pemulihan Tapi engkau akan melihat Generasi demi generasi Untukkan Tuhan percayakan Di dalam kehidupan Engkau menjadi generasi Dengan muda Mereka membangun Persekutuan Datang pada Tuhan Mengalami sebuah pertumbuhan Kerohanian Begitu luar biasa Sebab tanpa Persekutuan Pengenalan Dan percumpaan pribadi Dengan Tuhan Tidak pernah Seseorang akan mengalami Dan mendapatkan Sebuah pertumbuhan Kehidupan kerohanian Yang berkualitas Mengapa? Mulai dari kita Karena engkau akan bisa Mengimpartasikan Sebuah kehidupan Ilaih Hari ini Ambil sebuah keputusan Lepaskan pengampunan Sebab sebagaimana Bapak kita Bapak di surga Dia adalah Bapak Yang penuh dengan kasih Kasihnya Itu besar Dan dia berikan Bagi setiap kita Amin Saudara Alkitab kita menjelaskan Ketika Lucifer Dia jatuh Dia memberontak Kepada Tuhan Alkitab menjelaskan Bukan hanya Dia dibuang ke bumi Saudara Tapi Alkitab berkata Menjelaskan bahwa Dia membawa Begitu banyak pengikut Alkitab kita Dalam wahyu berkata Ekor naga Itu menyapu Sepertiga Bintang-bintang Di langit Berapa penafsir berkata Bintang-bintang Di langit Sepertiga Itu yang disapu Oleh ekor naga Itu adalah Berbicara tentang Malekat-malekat di surga Yaitu pengikut-pengikut Daripada Lucifer Nah saya ingin teguhkan Dengan satu bagian Firman Tuhan Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat Firman Tuhan berkata Seperti ini Sebab jikalau Allah Tidak menyayangkan Malekat-malekat Yang berbuat dosa Tetapi melemparkan Mereka ke dalam Neraka Dan dengan demikian Menyerahkannya Kedalam kuah Kuah Yang gelap Untuk menyimpan mereka Sampai hari Penghakiman Soalnya perhatikan Akan kalimat ini Sebab jikalau Allah Tidak menyayangkan Malekat-malekat Yang tidak Berbuat dosa Malekat-malekat Bukan tunggal Bukan berkata malekat Tapi malekat-malekat Berbicaraan Jamba-jamba Berbicaraan Sekumpulan Berbicaraan Jumlah yang begitu banyak Yang tidak terhingga Dan sebagian Saudara Malekat-malekat Yang jatuh Dan mereka Dibuang ke bumi Sebagian Alkitab menjelaskan Mereka itu Ditawan Di Tartarus Menunggu akan Hari penghakiman Soalnya dari ini Kita ini tahu Ada satu ruang Yang kosong Ada satu ruang Yang ditinggalkan Itu sebabnya Alkitab berkata Bapak menghendaki Bapak mencari Penyembah Penyembah demikian Mengapa? Karena sejak Lucifer jatuh Itu ada satu ruang Yang kosong Ada satu ruang Yang ditinggalkan Dan Tuhan Mencari Penyembah-penyembah Yaitu Pribadi Pribadi Anda dan saya Untuk setiap Kita hari ini Mengerti dan menangkap Akan hati Tuhan Dan kita Merespon Mengambil sebuah Keputusan Di dalam hidup ini Tuhan Kalau engkau Cari penyembah-penyembah Engkau jangan Cari tempat lain Cari di tempat ini Tuhan Ini aku Aku mau Menjawab Kerinduan Aku mau menjadi Seorang worshiper Seorang penyembah Itu Bukan Pribadi Yang menyembah Tuhan Berdasarkan Perasaan saja Kalau anda Berkata Aku seorang penyembah Tapi anda Menjadi seorang worshiper Berdasarkan hanya Perasaan anda Ketika anda Mood Maka anda bisa Menyembah Tuhan Dengan begitu Antusias Anda datang ibadah Dan anda Mengangkat tangan Memuji Tuhan Anda berkata Acaib Luar biasa Engkau Tuhan Ketika semua Keadaan Itu seperti yang anda Harapkan Ketika moodmu baik Tapi ketika Keadaan tidak seperti yang anda Harapkan Moodmu tidak baik Engkau tidak bisa Menyembah Tuhan Engkau datang ke tempat ini Dan engkau datang Dengan ekspresi yang Begitu dingin Seorang penyembah Worsiper itu Tidak seperti itu Saudara Seorang penyembah Dia akan Memuji Tuhan Bahkan di saat Tidak dapat Memuji Tuhan Dia akan sembah Tuhan Di saat Keadaan kondisi Tidak mendukung Untuk dia Menyembah Tuhan Itu yang namanya Korban Dimana Masmur Menjelaskan Seorang worshiper Dia akan datang Dalam ibadah seperti ini Dia bangun Masmur Dia akan letakkan Korban di atasnya Namanya korban Itu sakit Kalau hari ini Engkau ada Satu kondisi Keadaan Dimana Tidak mungkin Anda menyembah Tapi di tempat ini Setiap kali Engkau datang Ibadah seperti ini Engkau menyembah Tuhan Itu yang namanya Korban Engkau bangun Misbah Engkau taruh korban Di atas Misbah itu Itu yang membuat Korbanmu naik Ketata Tuhan Itu yang membuat Api Tuhan Itu turun Saudara Nah Tuhan cari Worshipper Penyembah Penyembah Yang seperti ini Dan ketika Tuhan Temukan orang lain Seperti ini Engkau akan Lihat Seorang Worshipper Itu mengalami Dampak Daripada penyembah Dalam hidupnya Anda coba lihat Kembali kepada Yohanes tadi Sekarang lihat Ayat yang ke-24 Dikatakan seperti ini Allah itu roh Dan barang siapa Menyembah dia Haruslah menyembahnya Dalam roh dan Kebenaran Seorang Worshipper Seorang penyembah Dikatakan Dia harus menyembah Tuhan Dalam roh Dan Kebenaran Apa artinya Menyembah Di dalam roh Seorang penyembah Dia haruslah seorang Yang memiliki roh kudus Dalam kehidupannya Artinya apa Seorang penyembah Itu haruslah Satu pribadi Yang mengalami Kelahiran baru Tapi Bukan Hanya Dia adalah Satu pribadi Yang memiliki Roh kudus Seorang Worshipper Itu memang Memulai dari Kelahiran baru Tapi seorang Worshipper Adalah orang yang Akan peka Dengan roh kudus Kenapa Karena seorang Worshipper Akan memberikan Ruang Kepada roh kudus Itu sebuah Dikatakan Dia akan menyembah Di dalam roh Artinya apa Dia tidak menyembah Dengan hanya Sekedar emosinya Perasaannya Tapi akan Dia akan menyembah Di dalam roh Dimana roh kudus Itu kental sekali Roh kudus Itu memiliki Otoritas Memiliki ruang Dalam hidupnya Seorang Worshipper Dia akan menjadi Satu pribadi Yang peka Dengan roh kudus Hidupnya Akan dituntun Oleh roh kudus Tapi juga Dikatakan Dan Kebenaran Soalnya Tolong ukur Seseorang Dikatakan Sebagai penyembah Yang benar Itu akan terlihat Dari sikap Hidupnya Bukan hanya Dia memiliki Spirit semangat Yang begitu Kuat Untuk dia Menyembah Tuhan Tapi seorang Worshipper Itu adalah orang Yang suka Akan kebenaran Saudara Seorang yang suka Akan kebenaran Bukan berarti Orang ini adalah Orang yang sempurna Seorang yang suka Akan kebenaran Suka Akan firman Tuhan Hidup Di dalam kebenaran Dia bisa gagal Dia bisa jatuh Tapi orang yang suka Akan kebenaran Ketika dia jatuh Dia tidak akan tinggal Di dalam kegagalan Tapi dia akan bangkit Dia akan mulai lagi Dia yang menyukai Kebenaran Itulah Worshipper Artinya dampak Yang pertama Daripada Penyembah Hidupnya Itu akan mengalami Sebuah pertumbuhan Dan yang berikutnya Firman Tuhan Ini akan menutup Ya ayat ini Coba lihat Menutup firman Tuhan Surah hari ini Yesaya pasal yang ke enam Lihat dampak Daripada penyembahan Berikutnya Yesaya pasal enam Ayat yang pertama Sampai keempat Dalam tahun matinya Raja Uziah Aku melihat Tuhan Duduk di atas Tata yang tinggi Dan menjulam Dan jubah Dan ujung jubahnya Memenuhi baik suci Ayat yang kedua Para serafim Berdiri di sebelah Atasnya Masing-masing Mempunyai enam sayap Dua sayap Dipakai untuk Menutupi muka mereka Dua sayap Dipakai untuk Menutupi kaki mereka Dan dua sayap Dipakai untuk Melayang-melayang Surah firman Tuhan Ini menjelaskan Satu kali Yesaya melihat Dalam sebuah Penglihatan Dia melihat Akan Tuhan Menyatakan Akan kemuliaannya Tuhan duduk Di atas Tata Nah berikutnya Ayat yang ketiga Yang keempat Berkata seperti ini Dan mereka berseru Seorang kepada Seorang katanya Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Semesta alam Seluruh bumi Penuh kemuliaannya Ayat yang keempat Maka bergoyanglah Alas ambang Pintu Disebabkan suara Orang yang berseru itu Dan rumah Itu pun Penuhlah Dengan Asap Yang Yesaya Lihat di dalam Penglihatannya Dia melihat Bagaimana Malekat-malekat Tuhan Itu menaikkan Penyembahan Dia lihat Begitu banyak Malekat Tuhan Yang bersif Dimana Malekat Tuhan Menyembah Tuhan Berkata Kudus Kudus Kuduslah Tuhan Dan ketika Penyembahan itu Dinaikkan Apa yang terjadi Dampak daripada Penyembahan Dikatakan Ayat yang keempat Maka Bergoyanglah Alas ambang Pintu Saudara Alas ambang Pintu Itu adalah Fondasi Tiang Pintu Nah Tiang Pintu Fondasi Tiang Pintu itu Harus kokoh Saudara Alas ambang Pintu Itu merupakan Struktur Bangunan Yang paling Kuat Kalau Fondasi Alas Fondasi Tiang Pintu Itu Lemah Maka Yang terjadi Saudara Itu akan Membahakan Bangunan Tersebut Nah kita Melihat Dikatakan Ketika Penyembahan Itu Dinaikkan Maka Bergoyanglah Alas Ambang Pintu Artinya Struktur Bangunan Yang paling Kuat pun Itu Goyah Guncang Akibat Daripada Worsif Penyembahan Anda Hari ini Bisa Berkata Tekanan Dalam Hidupku Begitu Berat Masalah Dalam Hidupku Menekan Begitu Luar Biasa Bahkan Anda Bisa Berkata Bahwa Iblis Itu Menyerang Dan Menekan Kehidupan Anda Begitu Rupa Atau Anda Berkata Aku Diperhadapkan Sesuatu Yang Besar Yang Mustahil Tapi Ketika Worsif Tuhan itu turun, engkau akan lihat pemenangan, engkau akan mengalami mujizat katakan amin itu dampak daripada bersih itu sebabnya selalu kita menemukan orang yang masuk dalam hadirat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi selalu orang akan keluar di dalam kondisi mengalami namanya bukan yang pemulihan, kemerdekaan Anda tidak akan pernah menemukan orang yang masuk dalam hadirat Tuhan dan keluar dia berjumpa dengan pribadi Tuhan justru dia mengalami yang namanya keterikatan keterpurukan, tidak pernah yang kedua dikatakan kalimat yang kedua dan rumah itu pun penuhlah dengan asap asap ini adalah sekina glory saudara Allah kita itu adalah Allah yang mahadir dia adalah Allah yang omnipresent dia hadir di tempat ini Anda tidak perlu ragukan saya merasakan saya tahu Tuhan hadir di tempat ini tapi dia juga hari ini saat ini dia hadir dimanapun juga bahkan dia hadir saat ini di depak mall sekalipun kita belum ke sana belum ada di sana dia hadir di sana karena dia adalah Allah yang mahadir tapi sekina glory ini adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan secara khusus saudara kalau setiap kita mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan dimana Allah yang omnipresent menyatakan pribadinya secara khusus kepada setiap kita dalam setiap ibadah seperti ini kita akan lihat setiap kali kita datang ibadah kita akan keluar ibadah ini kita mendapatkan jawaban kita mendapatkan kemenangan kita mengalami renung jijat amin karena dia adalah Allah yang rindu dia adalah pribadi yang mencari menghendaki setiap kita anak-anaknya untuk kita masuk ke dalam persekutuan intim dengan pribadinya ayat yang kelima berkata seperti ini lalu kataku celakalah aku aku binasa sebab aku ini seorang yang nacis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang nacis bibir namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam mengapa berapa orang Kristen dia katakan aku ini jadi orang Kristen sudah lama dia punya aktivitas rohani dia datang dalam ibadah bahkan mungkin dia pelayanan tapi mengapa kehidupannya tidak pernah mengalami sebuah perubahan hidupnya dan kalau kita melihat secara iman secara kehidupan rohani secara buah roh karena dia tidak pernah mengalami sekina glory jadi setiap kali kita dalam hadirat Tuhan kita menempatkan diri kita mengambil pilihan sebagai seorang worshiper maka kau akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah yang menyatakan pribadinya kepada setiap kita dan ketika Tuhan menyatakan pribadinya kepada setiap kita maka kita akan menjadi sama seperti Yesaya kita akan berkata celakalah aku aku binasa sebab aku ini orang yang najis kita akan melihat diri kita di dalam kekudusan Tuhan dalam kemuliaannya bahwa kita ini pribadi yang butuh Tuhan Anda bisa punya aktivitas rohani tapi Anda tidak akan pernah mengalami perubahan hidup kalau Anda tidak pernah melihat bahwa diri Anda itu butuh Tuhan kita ini bisa datang kepada Tuhan dengan semua ragam kelemahan kekurang keterbatasan kita latar belakang kita tetapi ketika kita bisa melihat diri kita dalam hadiratnya yang kudus dan menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan nothing tanpa Tuhan maka yang terjadi bukan hanya kau mengalami pemulihan perubahan hidup sebuah perjalanan yang baru itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita nah ayat yang ke-6 ke-7 yang terakhir berkata seperti ini ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata lihat ini telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni dia bapak yang baik selalu apapun kondisi kita bahkan dosa kita semerah kirmisipun dia selalu akan ampuni kuduskan dan ayat yang ke-7 berkata seperti ini lalu aku mendengar suara Tuhan berkata siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku maka sahutku ini aku kutuslah aku saudara ketika kita ada dalam hadirat Tuhan mengalami pribadi Tuhan maka tidak akan pernah kita temukan di tempat ini saya berdoa orang Kristen yang pengangguran di kerajaan Allah setiap kita yang masuk dalam hadirat Tuhan kita mengambil keputusan menjawab kerinduan hati Tuhan Allah mengendaki dia mencari dan kita berkata ini aku Tuhan maka kita akan berkata ketika kita tahu bahwa di tempat ini dibutuhkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan asir maka kita akan berkata ini aku Tuhan tempatkan aku di sana aku akan jadi asir berikutnya Tuhan ketika kita mendengar di tempat ini dibutuhkan pendoa untuk supaya pekerjaan Tuhan berkembang kita akan berkata ini aku Tuhan utus aku untuk aku ada di sana ketika kita melihat di tempat ini multimedia membutuhkan saudara target kita nanti bulan Oktober akhir untuk kita membuka ibadah kita di depak saudara kalau hari ini multimedia Anda lihat hanya satu kamera nanti di depak itu tiga kamera saudara belum yang segini-gini belum yang teleponter kalau hari ini asir di tempat ini hanya 4-5 orang di sana 8-10 orang kalau hari ini singer WL hanya 4 orang di sana 8 orang belum yang lain S Pro pendoa ketika kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan harus berkembang di tempat ini dan di tempat ini dibutuhkan asir di tempat ini departemen yang dibutuhkan kita akan berkata ini aku Tuhan kita berdoa bahwa setiap kita akan menjadi anak Tuhan yang mengalami sebuah pertumbuhan dan melayani itu baik buat setiap kita orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dia akan menjadi orang yang tidak perlu untuk dia dorong-dorong dipaksa untuk melayani dia tahu melayani itu kasih karunnya Tuhan karena tanpa Yesus mati di kayu salib dia berikan hidupnya bagi setiap kita saya dan Anda tidak akan layak untuk kita melayani raja di atas segala raja pelayanan itu mahal harganya semahal apa semahal harga nyawa Yesus orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dia akan berjumpa dengan hati Tuhan dia tahu Tuhan letakkan harga yang begitu mahal saya undang untuk setiap kita bisa panggil berdiri mari kita datang kepada Tuhan selamat menikmati 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 selamat menikmati